Dan khasiat daun pisang kering Tidak hanya sebatas untuk kerajinan atau sebagai bungkus makanan saja, akan tetapi bisa juga kamu manfaatkan sebagai obat herbal Ada beberapa kandungan yang tersimpan di dalam daun pisang kering atau kelaras, yang ternyata mampu mengobati beberapa penyakit ringan seperti sakit tenggorokan bahkan juga mampu menurunkan panas Pisang kering Berikut ini beberapa kandungan yang ada di dalam daun pisang yang sudah kering Polifenolignin hemiselulosa protein allantolin jadi tidak mengherankan lagi ketika daun pisang kering yang terkadang hanya sebagai pembungkus makanan ternyata mampu untuk mengobati penyakit ringan Dan tak lain adalah adanya kandungan yang memang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti batu, radang tenggorokan dan penurun panas Untuk memanfaatkan daun pisang kering sebagai obat herbal juga hampir sama seperti menggunakan daun-daun lainnya, misalnya seperti menyeduhkan yang hampir mirip seperti membuat teh, atau dengan cara merebusnya Cara membuat obat herbal dari daun pisang kering Kamu bisa mengeringkan daun pisang sendiri atau mengambil daun pisang yang memang sudah kering Jika mengeringkan sendiri maka ambil beberapa daun pisang yang basah lalu kamu cuci bersih dan keringkan di bawah sinar matahari secara langsung Setelah itu kembali kamu cuci hingga bersih Selanjutnya kamu tuangkan 3 hingga 4 gelas air bersih ke dalam panci Selanjutnya kamu masukkan daun pisang yang kering ke dalam panci tersebut dan rebus daun pisang kering dengan air hingga airnya hanya menyisakan 1 gelas saja Diamkan air rebusan daun pisang tersebut hingga benar Benar hangat lalu kamu bisa langsung meminumnya Kamu juga biasa mencampurnya dengan madu agar semakin segar ketika kamu meminumnya minimal 1 kali dalam seminggu agar semakin cepat sembuh Jadi seperti diatasnya cara mengolah daun pisang kering yang dijadikan sebagai obat herbal Dan untuk efek sampingnya pun juga sangat minim sekali Karena daun pisang meskipun kering atau basah tetap akan dimakan oleh ternak Jadi pada intinya kamu meminum air rebusan daun ini pun juga tetap aman 1. Mengobati sakit tenggorokan air rebusan daun pisang yang sudah kering memang cukup manjur untuk mengobati sakit tenggorokan Misalnya radang yang terkadang sangat susah untuk menelan makanan dan juga untuk minum Dengan meminum air rebusan daun pisang kering minimal 1 kali dalam sehari maka akan semakin meredah sakit tenggorokan kamu 2. Menurunkan suhu panas tubuh bisa juga diartikan sebagai demam dengan tingkat suhu dalam tubuh meningkat lebih tinggi Manfaat dan khasiat daun pisang kering salah satunya adalah mampu menurunkan suhu panas tubuh dan juga menghentikan rasa demam 3. Meningkatkan daya tahan tubuh salah satu kandungan yang mampu meningkatkan daya tubuh adalah alantolin yang ada di dalam daun pisang kering Maka tidak mengherankan ketikan daun pisang kering ternyata mampu untuk menurunkan demam Karena dengan meminum air rebusan daun pisang kering akan meningkatkan daya tahan tubuh maka penyakit seperti demam juga pasti akan sembuh 4. Menyembuhkan penyakit disentrisat aktif yang alami yang ada di dalam daun pisang kering mampu menghentikan peradangan pada usus yang bisa mengakibatkan keluarnya darah ketika buang air besar Jadi kamu cukup meminumnya minimal satu kali dalam sehari untuk menghentikan pendarahan ketika buang air besar 5. Pembungkus makanan manfaat dari daun pisang juga bisa untuk membungkus makanan dan tidak hanya daun pisang basah saja yang digunakan Akan tetapi ada beberapa makanan yang memang mengharuskan menggunakan daun pisang kering Hal ini dikarenakan untuk menjaga aroma makanan Selain itu juga memiliki sifat yang higienis jika dibandingkan membungkus makanan menggunakan plastik atau kertas 6. Untuk kerajinan tangan cukup banyak di negara kita ini yang memiliki tangan-tangan terampil yang mampu mengolah daun kelaras yang terlihat sebagai sampah Tapi bisa dijadikan kerajinan tangan yang memiliki nilai jual cukup tinggi Misalnya seperti tas yang terbuat dari daun pisang kering, ikat pinggang, gelang Dan bahkan tak jarang ada seniman yang memanfaatkan daun kering untuk melengkapi karya fasionnya 7. Sebagai pakan ternak Salah satu pakan ternak seperti sapi, kambing, dan juga ayam sangat menyukai daun pisang baik basah maupun kering Dan ada juga pakan ternak yang sudah jadi atau olahan yang memakai bahan utama dari daun pisang kering Hal ini dikarenakan daun pisang yang sudah kering memiliki protein yang cukup tinggi, jadi untuk meningkatkan berat badan pada ternak Baca juga 7. Manfaat dan khasiat daun melinjol untuk kesehatan Manfaat dan khasiat daun pisang kering memang cukup menakjubkan dan ternyata tidak hanya sebagai pembungkus makanan atau hanya pakan ternak saja Akan tetapi manfaat dan khasiat dari daun pisang yang sudah kering ini ternyata mampu menyembuhkan beberapa penyakit ringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!